Pertemu kembali pada materi fisika dengan pembahasan cahaya dan optik Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis pemantulan yaitu pemantulan pada cermin datar Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan pada pemantulan di cermin lengkung yaitu cermin cekung Perhatikan pada gambar, cermin cekung disebut juga dengan cermin koncaf karena permukaan yang memantulkan cahaya terbentuk melengkung ke dalam seperti mangkok yang dilihat dari arah atas Cermin cekung berfungsi untuk memantulkan dan memfokuskan cahaya yang datang atau bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya Cermin cekung disebut juga dengan cermin positif karena nilai fokus dan nilai jari-jari bernilai positif atau berada di depan cermin cekung Bagian-bagian pada cermin cekung Terdapat bagian depan dengan bagian belakang cermin Su dan O Su merupakan sumbu utama O merupakan pusat optik F dan P F merupakan titik fokus atau titik api sedangkan P merupakan titik pusat kelengkungan R dan F R adalah jari-jari kelengkungan atau 2 dikali dengan F dengan jarak titik fokus atau F merupakan jarak dari titik optik sampai di titik fokus 1 per 2 dari R Pada cermin cekung terdapat 4 ruangan yaitu yang pertama Ruang 1 merupakan jarak dari titik optik sampai ke titik fokus Ruangan 2 merupakan jarak dari titik fokus sampai ke titik pusat kelengkungan Ruangan 3 merupakan jarak dari titik kelengkungan sampai ke titik tak terhingga Sedangkan Ruangan 4 merupakan jarak dari titik optik sampai titik tak terhingga berada di belakang cermin Untuk memudahkan dalam menentukan sifat dan ruang bayangan kita menggunakan rumus ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5 Misalnya, ruangan benda berada di ruang 1 Berarti, untuk mendapatkan nilai 5 otomatis ruang bayangannya yaitu 4 Berikutnya, sinar istimewa pada cermin cekung Misalkan pada gambar kita berikan sebuah benda berada di titik atau di ruangan 3 Sinar yang pertama Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus Sinar yang kedua Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama Sinar yang ketiga Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin atau P Dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan cermin Kita mendapatkan bayangan pada perpotongan kedua titik yaitu berada di ruangan 2 Jarak dari titik optik sampai ke benda disebut dengan jarak benda disebut dengan jarak benda disimbolkan dengan S Jarak dari titik optik sampai ke bayangan disebut dengan jarak bayangan disimbolkan S aksen Jarak dari titik optik sampai ke pusat kelengkungan Jarak dari titik optik sampai ke pusat kelengkungan merupakan jari-jari disimbolkan dengan R Dan jarak dari titik pusat sampai ke F disebut dengan titik fokus Dapat diperhatikan pada gambar Sifat bayangan yang diperoleh yaitu Yang pertama nyata karena benda dan bayangan berada di depan cermin Terbalik Dan diperkecil Diperkecil karena ruangan benda lebih besar daripada ruangan bayangan Berikutnya Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung dan pembentukan bayangan pada cermin cekung Untuk mendapatkan sifat dan pembentukan bayangan pada cermin cekung Kita menggunakan dua sinar istimewa pada cermin cekung Rumus yang digunakan untuk mempermudim mengetahui letak bayangan dan sifat bayangan cekung Pada cermin cekung yaitu Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5 Misalnya benda berada di ruangan 1 Artinya otomatis bayangannya berada di ruangan 4 Pada pembentukan ruangan misalnya kita berikan benda di ruangan 1 Ruangan 1 berarti jarak dari titik optik sampai ke titik fokus Sinar yang pertama yaitu Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus Sinar yang kedua Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan cermin Bisa diperhatikan pada gambar Sinar yang pertama dan sinar yang kedua tidak berpotongan Sehingga untuk mendapatkan bayangan Kedua sinar pantul tersebut diperpanjang Dan kita memberikan tanda panah Yang berupa garis putus-putus Yang tegak lurus dengan perpanjangan Atau dengan sumbu utama Sehingga bayangannya bersifat Maya Tegak Dan diperbesar Maya karena berada di belakang cermin Kemudian Tegak Karena tidak terbalik Diperbesar Karena ruangan Bayangan lebih besar daripada ruangan benda Yang kedua Misalnya Bayangan berada di ruangan tiga Berarti Bendanya berada di ruangan dua Ruangan dua berada di antara titik fokus Dengan titik pusat Kelengkungan cermin Sinar yang digunakan yaitu Sinar datang sejajar dengan sumbu utama Dipantulkan melalui titik fokus Yang kedua Sinar datang Melalui titik fokus Dipantulkan sejajar dengan sumbu utama Kita mendapatkan Perpotongan Atau sudut Yang berimpit Pertemuan antara kedua Sinar Yaitu berada di ruangan tiga Sifat bayangannya yaitu Pertama Nyata Nyata karena berada di depan cermin Terbalik Mengarah ke atas Terbalik berbeda dengan Ruang bendanya Mengarah ke atas Ruang bayangannya Mengarah ke bawah Kemudian Diperbesar Diperbesar Karena Ruangan bayangannya Lebih besar daripada Ruangan benda Kemudian Jika bayangan berada di ruang dua Berarti benda berada di ruangan tiga Ruangan tiga berada di antara titik Kelengkungan cermin sampai tak terhingga Sinar yang digunakan Sinar datang Sejajar dengan sumbu utama Dipantulkan melalui titik fokus Yang kedua Sinar datang melalui titik fokus Dipantulkan sejajar dengan sumbu utama Kita mendapatkan Bayangan berada di ruangan dua Dengan sifat yang pertama Nyata Terbalik Dan diperkecil Diperkecil karena Bayangan berada Atau lebih kecil dibanding dengan ruang benda Selanjutnya Rumus atau persamaan Pada cermin cekung Jarak fokus pada cermin cekung Melibatkan jarak benda Dan jarak bayangan Sehingga Dapat dirumuskan Satu per S Ditambah satu per S Aksen Sama dengan Satu per F Dengan F Sama dengan Seper dua dari R Atau R Sama dengan Dua dikali F Sehingga Sehingga Persamaan cermin cekung Dapat juga dituliskan Satu per S Ditambah satu per S Aksen Sama dengan Dua per R Dengan R Sama dengan jarak benda S Aksen S Aksen S Aksen Sama dengan jarak bayangan Sama dengan Sama dengan H Aksen Per H Dengan M Merupakan perbesaran bayangan Dalam satuan kali H Tinggi benda Dalam satuan sentimeter Dan H Aksen Tinggi bayangan Dalam satuan sentimeter Untuk cermin cekung Nilai R Dan nilai F Bernilai positif S Aksen Jika bernilai positif Berarti bayangannya nyata Nyata Berarti terbalik S Aksen Sama dengan Negatif Berarti bayangan Bersifat maya Maya selalu tegak Jika M Lebih dari satu Berarti bayangan Diperbesar Jika M Kurang dari satu Berarti Diperkecil Untuk mencari F S Dikali S Aksen Dibagi S Ditambah S Aksen Untuk mencari Jarak benda S Dikali dengan F Dibagi S Aksen Dikurang F Untuk mencari Jarak bayangan S Dikali dengan F Dibagi S Dikurang F Terlebih dahulu Kita menentukan Apa yang diketahui Dari soal Yaitu yang pertama S atau jarak Benda yaitu 15 cm Sebelum Digeser Kemudian Jarak bayangan Yaitu 30 cm Ditanyakan Berapakah jarak bayangan Setelah digeser 3 cm Jika benda digeser Mendekati 3 cm Maka Jarak benda Akan berubah Menjadi 15 cm Dikurang 3 cm Sama dengan 12 cm Dikurang Karena Mendekati Jermin Sebaliknya Ketika menjauhi Jermin Maka akan Dijumlah Atau Ditambah Untuk Mencari Atau Menentukan Bayangan Kita harus Mengetahui Terlebih dahulu Nilai fokus Nilai fokus Dapat dicari Dengan rumus S Dikali S Dibagi S Ditambah S Kita masukkan Nilainya S 15 cm Dikali Dengan S Aksen 30 cm Dibagi 15 cm Ditambah Dengan 30 cm 15 Dikali Dengan 30 Sama Dengan 450 Dibagi Dengan 15 Ditambah 30 Sama Dengan 45 Jadi 450 Dibagi Dengan 45 Sama Dengan 10 cm Sehingga Nilai fokus Yaitu 10 cm Jadi Jarak Bayangan Pada saat Jarak Benda 12 cm Yaitu S 2 Aksen S S S 2 Dikali Dengan F Dibagi S 2 Dikurang F Kita Masukkan Nilainya Jarak Benda Kedua Yaitu Setelah Digeser Berubah Menjadi 12 cm Dikali F 10 cm Dibagi 12 Dikurang Dengan 10 12 Dikali 10 Sama Dengan 120 Dibagi 12 Dikurang 10 Sama Dengan 2 cm 120 Dibagi Dengan 2 Sama Dengan 60 cm Jadi Nilai S Aksen S Atau S 2 Aksen Yaitu Nilai Jarak Bayangan Setelah Digeser Mendekati 3 cm Yaitu 60 cm Jawabannya Adalah D Nomor 2 Sebuah Cermin Cekung Memiliki Jarak Fokus 40 cm Sebuah Benda Yang Tingginya 15 cm Diletakkan Sejauh 120 cm Di Depan Cermin Cekung Hitunglah Jarak Bayangan Perbesaran Bayangan Tinggi Bayangan Dan Sifat Bayangan Diketahui F Sama Dengan 40 cm H 15 cm S 120 Ditanyakan S Aksen M H Aksen Dan Sifat Bayangan Bagian Yang Pertama Yaitu Jarak Bayangan Untuk Mencari Jarak Bayangan Kita sudah Mengetahui Rumus 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 Umum Pada Cermin Cekung 1 Per S Ditambah 1 Per S Aksen Sama Dengan 1 Per F Kita Masukkan Nilainya 1 Per 120 cm Ditambah 1 Per S Aksen Sama Dengan 1 Per 40 cm Kita Pindah Ruaskan Pindahkan Yang ingin Kita cari Untuk Mempermudah Yaitu 1 Per S Aksen Sama Dengan 1 Dibagi 40 cm Dikurang 1 Per 120 cm Kita Samakan Penyebutnya Yaitu Penyebut 120 cm 120 Dibagi Dengan 40 Sama Dengan 3 3 Dikurang 120 Bagi 120 Yaitu 1 Sehingga Diberole S 1 S S S S S 2 S S Atau Kita Juga Bisa menggunakan rumus S aksen sama dengan S dikali dengan F dibagi S dikurang dengan F S aksen sama dengan 120 dikali dengan 40 dibagi 120 dikurang 40 120 dikali dengan 40 sama dengan 4800 cm dibagi 120 dikurang 40 sama dengan 80 jadi 4800 dibagi dengan 80 cm sama dengan 60 cm jadi S nya sama yaitu 60 cm dengan menggunakan cara yang berbeda kalian tinggal memilih yang mana yang lebih kalian pahami dan yang mana yang lebih mudah bagian B yaitu perbesaran bayangan perbesaran bayangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus M sama dengan tanda mutlak S aksen per S masukkan nilainya M sama dengan tanda mutlak S aksennya S aksennya yaitu 60 cm dibagi S yaitu 120 cm 60 dibagi dengan 120 sama dengan 1 per 2 jadi perbesaran bayangannya adalah sebanyak 0,5 ditanyakan berapakah tinggi bayangan bagian C tinggi bayangan dapat diremuskan M sama dengan tanda mutlak H aksen per H H aksennya yaitu itulah yang kita cari M nya yaitu 1 per 2 atau 0,5 sama dengan H aksen dibagi dengan H nya yaitu 15 cm jadi H aksen kita pindahkan H aksen sama dengan 1 per 2 dikali 15 atau 15 dibagi dengan 2 yaitu 7,5 cm bagian yang terakhir bagian D yaitu sifat bayangan yang dihasilkan sifat bayangan yang dihasilkan yaitu yang pertama nyata karena nilai bayangan bernilai positif kemudian kalau nyata selalu terbalik kemudian kita lihat pada perbesaran bayangan perbesaran bayangan kita mendapatkan 1 per 2 atau 0,5 artinya kurang dari 1 sehingga diperkecil selanjutnya yaitu contoh penggunaan cermin cukung dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari dapat dengan mudah kita jumpai pada bagian dalam dari sendok yang terbuat dari stainless jadi ketika kita bercerami menggunakan sendok kita akan mendapatkan bayangan kita bersifat terbalik contoh berikutnya yaitu reflektor pada senter lampu sorot mercusuar lampu kendaraan reflektor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya sehingga lampu akan semakin terang karena lebih fokus dan akan tersebar sekian pembahasan kita mengenai cermin cekung kita akan bertemu kembali pada pembahasan berikutnya yaitu pada cermin cembung berikutnya 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 Terima kasih.